Menpora Cup kembali bergulir di pekan ketiga di grup C yang ada 5 klub Ini memasuki pekan ketiga Persebaya Surabaya tidak bermain di pekan ini Tapi ada Persi Kediri versus PSS Sleman Kan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat di Bandung Persi Kediri sebelumnya sudah dikalahkan oleh Persebaya 21 Di laga pertamanya di Piala Menpora Kemudian Persi Kediri menang 3-2 dalam uji coba melawan PSG Pati yang dulu bernama Putra Sinargiri Dan di 2020 kalah melawan Persi Raja Aceh dengan skor 1-0 di Stadion Mbrawijaya Sedangkan PSS Sleman Persi Lala Amongan berakhir dengan 0-0 Kemudian Sleman kalah lawan Madura United 2-1 Itulah dua laga terakhir di Piala Menpora dari kubu PSS Sleman Disini belum ada pertemuan resmi antara Sleman dan Gersik Jadi kita tidak bisa menimbang bagaimana pertemuan sebelumnya disini ya Tapi dari kita lihat lineup dari Persi Kediri Disini ada Bayu Toh, Aditama, Ahmad Agung, Jayantu, Bagaskara, Saputra, Ibu, Yagalu, Sanjaya, dan Yuspron Kemudian dari skor dari PSS Sleman sendiri Seperti ada Irfan Bakdim, Mila, Jaya, Irfan Jaya, dan beberapa pemain Nirwantu, Maslak, dan tentu saja jelas Aaron Evans Sebagai pemain asing dari PSS Sleman Dimana kelas main sementara Persi Kediri berada di posisi dasar dengan satu kali bermain, satu kali kalah Sedangkan PSS Sleman berada dua kali main, satu kali draw ya Kita mendapatkan satu puin, satu kali gol, dua kali kebobolan Dimana ini adalah laga ketiga PSS Sleman dan laga kedua Persi Kediri Akan bermain di Stadion Sijalah Harupat Dan prediksi, diprediksi akan dari Persi Kediri versus PSS Sleman Maka disini Sleman akan unggul sekitar 1-0 Mengingat dari ada skuad dari bintang seperti Aaron Evans, Irfan Bakdim, dan Irfan Jaya Dan membuat kumpul PSS Sleman akan semakin berjaya Dan membuat kumpul PSS Sleman Dan membuat kumpul PSS Sleman Dan membuat kumpul PSS Sleman Dan membuat kumpul PSS Sleman